Kapolda Sumatera Utara Irjen Agus Andrianto terjun langsung memantau berjalannya penghitungan suara pemilu 2019 di salah satu hotel berbintang di Kota Medan. Kapolda Sumut yang didampingi oleh Kapol Restadis Medan, Komdes Dadeng Andrianto terlihat ikut dalam pembukaan rapat pelunuh rekapitulasi suara tersebut. Dalam rekapitulasi suara tingkat provinsi ini, terlihat pengamanan di hotel tersebut diperketat, baik di luar lobi dan juga tempat berlangsungnya rekapitulasi. Agus Andrianto mengatakan mengerahkan banyak personil gabungan bukan hanya dari polisi namun juga dari TNI. Selain itu, untuk menjaga keamanan, Kapolda juga mengindul bagi senar peserta rapat pelunuh rekapitulasi suara untuk saling menjaga keamanan agar rapat pelunuh tersebut berjalan dengan lancar. Artinya bahwa kegiatan pleno di provinsi, kita bekerjasama dengan khusus keamanan Sumatera Utara, menjaga keamanan Satu Ketarisan, penyakit dan Lantama dan Pak Pasek sudah siap untuk membantu kegiatan pengamanan proses pleno yang akan dipasang. Saya yakin, sejauhnya terbukaan nanti saya minta kepada seluruh Pak Wasli untuk memfasilitas segala komplain yang ada. Kalau tidak dibuka, dibuka. Sehingga kalau komplain bisa ditangani dari bawah, tidak sampai keamanan. Ia juga mengharapkan agar KPU dan juga Lantama bisa memfasilitasi setiap keluhan dari para saksi selama rekapitulasi berlangsung. Contohnya, jika ada yang meminta data penyelenggaraan pemilu dibuka, penyelenggaraan pemilu harus segera melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.